Kasus harian COVID-19 di Provinsi Riau terus bertambah. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat hingga selasa pagi pasien COVID-19 Probable Omicron di Provinsi Riau mencapai 168 pasien yang terkonfirmasi. Kasus konfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini Kota Pekanbaru menjadi kota tertinggi penyumbang kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat sebanyak 168 orang penambahan kasus harian COVID-19 di Riau. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mas Rukasri, tingginya angka penambahan kasus harian COVID-19 di Riau merupakan gelombang ketiga kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga telah mengirim 470 sampel Probable Omicron ke badan Lidbang Kestusat. Dari sampel yang dikirim, satu sampel dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron. Namun pasien masih menjalani isolasi di tempat isolasi terpadu. Guna mencegah lajunya penambahan kasus COVID-19 di Provinsi Riau, Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti pihak bandara dan pihak pelabuhan untuk memperketat warga yang masuk dan keluar dari Provinsi Riau. Terkonfirmasi COVID-19 untuk di Riau, memang dari pekan ini kami lihat cukup tinggi, signifikan, yang biasanya puluhan. Sekarang sudah angka ratusan terakhir di 6 Februari pukul 14 kemarin, sore, itu sudah 146 terkonfirmasi. Dan ini kalau kita lihat dari rata-rata daerahnya yang terbesar itu berasal dari kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan upaya penerapan protokol kesehatan, guna mengurangi peningkatan kasus COVID-19. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews, melaporkan.